Di dunia matematika, ada satu misteri besar yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya terungkap. Misteri yang selalu bikin bertanya-tanya. Juga sebuah aturan yang gak boleh dilanggar. Misteri itu adalah, kenapa kita gak bisa ngebagi dengan angka 0? Dan apa yang bakal terjadi kalau kita berani melanggarnya? Gak 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 gak, dunia ini gak akan berakhir kalau emang kalian mau nyoba ngitung pake kalkulator. Paling selain kepala yang pusing, inilah hasil yang bakal kalian temuin. Tapi apakah benar itu jawabannya? Oke, daripada bingung, maka ayo kita coba sendiri. Pertama-tama, kita mesti tahu cara kerja perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, kita bisa nerjemahinnya kayak gini. Dan kalau perkalian itu artinya ditambahkan, tebak apa untuk pembagian? Yep, betul. Sebaliknya, dikurangin. Jadi kita bisa bilang, 10 dibagi 2 itu artinya, dalam berapa kali, angka 10 itu habis dikurangin sama angka pembaginya. Dan tentu aja jawabannya gampang banget. Oke, sekarang coba masukin cara yang sama ke angka 0. Kalau 10 dibagi 0, artinya ada berapa kali pengurangan sampai angka 10 bisa habis. Oke, panjang banget. Jadi, iya, kalau ngeliat kayak gitu, apakah angka dibagi 0 jawabannya bener tak terhingga? Gampang ya, ternyata jawabannya adalah enggak. Karena pertama, tak terhingga itu bukan angka, melainkan konsep matematika. Yang artinya nggak bisa dijadiin jawaban untuk sebuah operasi perhitungan. Dan tentu aja masalah yang nggak kalah gedenya. Kalau gitu, gimana dengan bilangan lain? Apakah artinya semua angka yang dibagi 0 hasilnya tak terhingga? Jadi, apakah artinya angka ini sama angka ini itu sama? Hmm, ini tentu aja nggak masuk akal. Makanya saat inipun para ilmuwan matematika banyak yang sepakat kalau kita nggak bisa ngebagi dengan angka 0. Dan kalau nekat mau nyobain, hasilnya nggak bisa terdefinisikan. Nggak cuma pembagian 0, nyatanya angka ini juga suka bikin keributan lain. Tapi sebelum kesel, tenang karena nyatanya angka yang satu. Maksudnya 0 ini berjasa besar buat peradaban manusia. Dengan angka 0, kita jadi punya batas antara angka positif dan angka negatif yang bikin banyak masalah matematika terselesaikan. Dan nggak cuma itu, dengan angka 0, orang Romawi nggak mesti nulis panjang-panjang pake huruf dan bahasa pemrograman yang bikin komputer dan handphone yang kamu pegang saat ini bisa jadi ada. Jadi, asalkan nggak muncul di lembar hasil ujian kita, angka 0 bisa jadi sangat berguna. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious!